Oke, orang yang rajin bangun pagi itu namanya sekarang morning person Kalau bangun siang itu mungkin karena insomnia overthinking atau abis cuddling Nggak mau diajak nongkrong itu sekarang namanya butuh personal space atau me time Sedangkan mau diajak nongkrong itu namanya butuh quality time atau support system yang nggak fake Suasana itu vibes, beli baju bekas itu thrifting Dan tempat bagus yang orang belum banyak tau itu namanya hidden gem Orang yang sering liburan itu namanya sekarang part time traveler Dan kekanak-kanak itu sekarang namanya inner child Jutek itu sekarang salty, sahabat itu bestie Dan kalau di kerjaan jangan pernah bilang oke atau siap, harus bilang noted Genit itu sekarang namanya flirtatious behavior Cuman ya tergantung nih, kalau genitnya mega-megang tuh love language-nya mungkin physical touch Cuman kalau genitnya omongan tuh mungkin words of affirmation Aduh, love language ini apaan lagi nih? Ngambek tuh sekarang namanya silent treatment Dan kalau ngambeknya gara-gara suami, main game atau main sosmed menu tuh namanya cyber widow Pasangan yang jadi panutan tuh namanya couple goals Dan keluarga yang jadi panutan tuh namanya family goals Aduh ini masih ada mood banget, snowballing, sympathy, anxious banget Gue mikirin ini nih, hektik banget nih bahasa Bikin gue burn out aja gitu Apa jangan-jangan gue lagi quarter life crisis ya?